Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Hobi Main Burung Semoga teman-teman yang menyukarkan video ini Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sejahtera ya teman-teman Dan semoga teman-teman ini selalu dilancarkan segala urusan ya teman-teman Amin teman-teman Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengganti fur Jadi buat teman-teman yang ingin mengganti fur burung Murai Batu khususnya Tonton video ini dulu Semoga video ini dapat bermanfaat Dan tonton sampai habis agar tidak salah paham ya teman-teman Saksikan terus Check this out Nah, hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah Jangan sampai fur lamanya itu terbuang teman-teman Bukan terbuang Jangan sampai fur lamanya itu habis teman-teman Jadi kalau misal fur yang awal itu keburu habis Ya sebaiknya nanti aja ganti furnya teman-teman Tapi kalau memang udah gak tahan ya gak apa-apa sih Tapi kita tetap harus memiliki fur yang lama teman-teman Kenapa? Karena burung murai batu itu gak langsung bisa 100% kita ganti furnya Fur A langsung kita ganti ke fur B Terus kita kasih Biasanya burung murai batu itu bakal bingung Ini apaan nih? Kok rasanya beda? Apalagi kalau ini kok warnanya beda gitu kan Nah, maka dari itu Kita tidak bisa langsung mengganti furung murai batu 100% Jadi harus ada prosesnya dulu nih Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan prosesnya nih teman-teman Dan kalau untuk saya pribadi sih Ada 4 tahapan ya teman-teman Dan prosesnya ini emang tidak singkat ya Lumayan lama Tapi insya Allah cara ini berhasil Dan burung murai batu teman-teman Saat diganti fur ini dia tetap lahap makan ya teman-teman Nah, cara pertama adalah poin pertama Cara pertama poin pertama Jadi yang pertama adalah Tahapan pertamanya ya teman-teman ya Perbandingan antara 4 banding 1 teman-teman Jadi karena dia gak bisa 100% langsung diganti Yaudah deh Ini cepuk Kita taruh 4 banding 1 ya Untuk tahapan pertama nih 4 sendok Apa namanya 4 sendok Fur yang lama 4 Nah, kita kasih 1 sendok fur yang baru nih Habis itu kita aduk-aduk Kita campurkan nih Nah, insya Allah kalau kayak gitu prosesnya kita ganti secara perlahan ya Dan insya Allah habis teman-teman Kalau campurnya kayak gitu Kita perlahan-perlahan aja sabar aja dulu Nah, kita terapkan hal ini antara Seminggu ya kurang lebih seminggu lah teman-teman waktunya Kita menggunakan tahapan pertama ini Nah, setelah masuk ke tahapan awal sudah selesai Kita masuk ke tahapan kedua nih Kalau saya sih perbandingannya 3 banding 1 Kan tadi 4 banding 1 ya Nah, sekarang 3 sendok fur yang lama Terus yang satunya sendok lagi Fur barunya Diaduk tuh Jadi kan perbandingannya udah agak banyak nih Fur barunya nih Agar dia mau makan dan merasa apa ya Cocok lah Diganti dengan pelan-pelan gitu Jadi dia nggak merasa ada yang berubah Ada yang aneh gitu secara tiba-tiba Jadi burung tetap lahap makannya Nah, setelah itu Setelah 3 banding 1 Kita ke tahapan ketiga nih Yaitu 2 banding 2 Atau 50 banding 50 Nah, fur lamanya 2 sendok Ini kalau untuk takaran sendok ini Agak mempermudah aja ya Fur lamanya 2 sendok Fur barunya 2 sendok Nah, begitu pun seterusnya Pas sudah proses selesai Ganti-ganti nih 3 banding 1 Tapi yang 3 itu fur baru 3 sendok fur baru 1 sendoknya fur lama Nah, kalau itu udah habis Dia udah mau makan Udah lahap Yaudah Untuk proses selanjutnya Kita ganti fur baru semua Nggak usah pakai fur lamanya lagi Nah, itu adalah Cara perlahan-lahan ya teman-teman Agar burung murai batu Yang kita ganti furnya itu Tetap mau makan ya Tetap mau menghabiskan fur itu Yang ditakutkan adalah Saat kita menaruh fur baru Dia kaget Jadi nggak mau makan Karena rasanya itu Aneh Masih asing di Lidahnya dia ya Nah, jadi begitulah caranya Teman-teman Dengan perlahan Perlahan-perlahan Perlahan tapi pasti Dan nggak Apa ya Nggak Mubazir fur kan itu Lebih baik ya Dibandingkan langsung Ditaruh semua Itu belum tentu dihabiskan semua Nah, ada Entah malah berantakan Makan furnya Karena dia nyari Furnya mana sih Fur yang enak Yang biasa dia makan Nah, gitu ya teman-teman Nah, semoga Apa yang saya sampaikan ini Membaikan penjelasan Dan penjelasan ini Bisa dimengerti oleh teman-teman ya Nah Semoga apa yang saya sampaikan ini Dapat bermanfaat Semoga video ini Dapat bermanfaat ya Dan jika ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Salam satu hobi Hobi main burung Oke Sampai jumpa di kolom komentar Terima kasih.